Sutusan Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia, mulia, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Maka aku akan memberi upah kepadamu, kemudian perempuan yang mengambil bayi dan menyusuinya. Sama-sama ketika anak ini telah usah dibawahnya anak kepada bukit di laut yang melangkapi menjadi anaknya dan menamainya usah sebab kejadiannya, karena aku telah menariknya dari bukit. Bapak ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa. Saya tidak membahas tentang Miriam yang menjadi kakak Musa, saya tidak membahas Sipura yang menjadi ibu daripada Musa, saya tidak bicara Amran yang menjadi bapak daripada Musa, ataupun Harun yang menjadi kakak Musa. Tetapi hari ini topiknya adalah kepada Putri Firaun. Putri Firaun adalah yang notabene jelas-jelas bukan bangsa Ibrani, tetapi bangsa Mesir, bangsa yang gak percaya sama Tuhan. Soalnya bisa lihat, Tuhan bisa mempercayai dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai orang yang gak percaya sama Tuhan untuk kita bisa imani. Bagaimana caranya? Hari ini saya akan membuka untuk Bapak Ibu bisa mengerti bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Dia tidak membatasi untuk orang yang bisa dipercaya. Yang jelas adalah tujuannya supaya Musa bisa diselamatkan, supaya Musa bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Akhirnya apa? Surah bisa melihat, Musa adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Yang bisa memimpin 2 juta orang dalam perjalanan pada gurun, itu cuma Musa. Amin. Yang bisa membuat bangsa Israel berjalan di tahu teberau dan terbelah dua, itu Musa. Dan Musa pun ada punya puasa yang sangat orang yang dikasih Tuhan. Hatinya itu begitu melekat kepada Tuhan. Ini adalah Musa, saudara. Tapi saudara lihat bagaimana cara Tuhan itu membuat selatu kepercayaan kepada seseorang. Dia bisa pakai orang yang namanya bukan orang percaya, yang namanya mungkin orang yang jauh dari imannya. Tapi disinilah letak Tuhan kita yang punya puasa. Amin. Banyak hal besar yang Tuhan berikan namun ketidaksiapan kita, menurut yakin yang kita. Hari ini surah sebenarnya yakin Tuhan bisa oper siapa orang itu. Klik. Yaitu yang ceritanya adalah seorang putri Fir'aun. Jelas, putri Fir'aun yang namanya Pak Fir'aun atau Raja Fir'aun sudah menyatakan pembunuhan kepada bayi-bayi berani. Yang usianya sudah mulai mencapai 3-2 tahun, mereka dibunuh, saudara. Dan hari itu lahir Musa, bukan secara tidak kebetulan. Dia lahir di zaman orang-orang sedang dibunuh, bayi-bayi sedang ditumpas. Kenapa? Karena bangsa Israel makin hari itu bertumbuh makin hebat, luar biasa. Orang Yahudi kalau punya anak nggak 2 Pak, nggak 3 Bu. Tapi orang Yahudi kalau punya anak 10, itu minimal. Berita, saudara. Orang Yahudi itu kenapa mereka makin hari makin luar biasa? Karena banyaknya mereka tercinta. Dan hari-hari itu, Mesir yang kerepotan. Dia melihat bahwa bangsa Mesir lama-kelamaan kok kalah jumlah dengan orang-orang Ibrani. Maka ada niat. Nah di hati Raja Fir'aun untuk membasti mereka. Untuk membunuh bayi-bayi laki-laki. Bayi perempuan dihidupkan. Tetapi bayi laki-laki ditumpas, mati dan tewas saat itu. Bahkan dia membayar untuk para suster-suster yang merawat bayi-bayi itu. Kalau ketemu bayi laki-laki, beritaukan dan bunuh langsung. Jangan dikasih hidup. Sebelum ibunya melihat bayi itu dibunuh. Dan itu sudah sangat-sangat pelik. Suasana sudah sangat kacau. Tapi saudara lihat. Itulah Tuhan. Bukan Tuhan kalau dia tidak hadir dalam sebuah kekacauan. Katakan amin. Bukan Tuhan yang tidak hadir dalam saat kita sedang ada dalam persoalan dan masalah. Ada-ada orang bilang, Tuhan gak ada pada waktu saudara punya masalah. Tuhan gak hadir pada saat saudara sedang menarik tangan. Siapa bilang? Justru Tuhan hadir di saat saudara sedang ada persoalan dan masalah. Soalnya lihat kapal yang ditumpang oleh kuri-kuri Yesus yang akan kerang. Pada waktu itu mereka sudah tangkau, Yesus sudah bertindur. Dan mereka ini mencoba untuk menghadapi sendiri. Tapi saat itu, kita lihat. Dia beriak, Yesus kabah akan terbelah. Lalu Yesus bangun. Dan dia meredahkan yang namanya persoalan. Maka keluar kamu ada berantakan, ada masalah. Hadirkan Yesus, maka Yesus diberes. Pekerjaanmu ada masalah. Undang Yesus. Maka pekerjaanmu akan beres. Kadang-kadang pekerjaan yang gak beres-beres adalah gak pernah undang Tuhan. Bila saya berkirikan, kamu sudah gak undang Tuhan. Kamu sudah gak pernah cacau rumah. Berapa banyak kita seringkali mau makan, harusnya kita undang Tuhan. Tapi kita malah potret makanannya dulu. Upload dan sabun. Jadi pertama-tama sudah lah kasih tau Instagram. Boleh di Instagram, sudah kasih tau. Berarti uang Tuhan dulu. Jadi kalau mau foto-foto, kalau bisa apa dulu? Doa dulu. Baru? Foto-foto. Terus aja gak usah makan foto-foto aja. Yang penting kan moto-moto. Ya, selesailah. Nah, pertama sudah lihat. Klik 4 karakter yang menjadi orang bisa dipercaya Tuhan. Saya pikir kalau saya sudah ceritakan sampai habis. Sudah akan dipengen banget menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Hari ini sudah kan gak bisa dipercaya. Tapi saya percaya. Ulang sudah bisa dipercaya. Amin. Karena aku udah bilang gampang ternyata bisa dipercaya Tuhan tuh. Gampang banget untuk bisa dipercaya Tuhan. Kita kadang-kadang, aduh, kayaknya kalau dipercaya Tuhan itu harus hamba Tuhan. Harus WL yang punya suara bagus. Harus pemimpin gereja yang sangat-sangat bijak. Ternyata sudah merasa apa? Cuman gak bisa dipercaya Tuhan. Enak banget. Pak Bu, dengar baik. Ketika kita ada tempat ini, saya hanya sebagai mentor. Tapi letak kita di surga sama. Kita sama sedang berjuang untuk masuk dalam keselamatan. Bukan berarti jadi pendeta kemudian udah dapat tempat duduk di surga langsung. Enggak. Kita sama-sama berjuang. Amin. Kita sedang berjuang lho Pak. Bukan berarti saya lebih rohani. Lalu surga begitu gampang saya turun naik. Enggak bisa. Enggak bisa. Saya punya kesempatan sama seperti Ibu. Sama seperti Bapak sedang berjuang. Katakan sama-sama berjuang. Akhir kanan. Tuh yang di depan lagi berjuang sama Bapak. Benar lho. Maka Firmat Tuhan bilang banyak yang terbangkit. Sedikit. Yang awal. Yang akhir. Jadi kita harus punya semangat. Mau itu yang berdikembala sidang kita pun, kita punya posisi tetap sama. Lalu hati-hati kita gak jatah keselamatan itu akan bila. Maka Paulus bilang apa? Kejarlah keselamatan itu dengan takut dan getah. Kenapa? Harus dipilih arah. Mari kita masuk, Kamus. Apa empat karakter yang bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Klik. Keluaran buah. Enam. Bunyi apa? Ketika di mukanya, dilihatnya baik itu, tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Jadi yang pertama memiliki untuk pribadi yang bisa dipercaya Tuhan, miliki belas kasihan. Manusia hari-hari ini sudah kosong, sudah menipis, sudah empty. Yang namanya belas kasihan. Pak Bu, kita gak boleh lepas yang namanya berbelas kasihan. Karena apa? Karena teladan kita, Yesus, selalu mengajarkan untuk berbuat, berbelas kasihan. Contoh Yesus melakukan belas kasihan, kita lihat Markus VIII. Markus VIII. Sudah lihat apa yang dilakukan Markus VIII, itu peristiwa tentang Bartholomius, kalau tidak salah. Markus VIII. Sudah perhatikan baik-baik. Itu dikatakan apa? Ayat ke-2. Oh, ini bahan ke-11. Ini yang tentang Fibu Ketoroki. Artiku tergerak. Ayat 2 ya. Markus VIII, ayat ke-2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Sudara-sudara, berbelas kasihan itu sepertinya kita sedang belajar tentang hati di Yesus. Kita bukan sesuatu yang dipersulit untuk mempelajari, tapi mudah. Yesus berbelas kasihan karena banyak orang yang sudah berbonong-bonong mendengar kotbah, apa yang sampai ke Yesus. Maka inilah yang membuat, firman itu membuat orang berubah untuk memiliki belas kasihan. Sudah-sudah inilah yang Tuhan mau taruh dalam hati kita. Bagaimana kita memiliki belas kasihan itu? Bagaimana kita berusaha untuk melakukan berbelas kasih kepada apa yang Tuhan sudah berintahkan? Kita jangan pernah berbikir, Tuhan saya gak sanggup memberikan belas kasihan kepada orang lain. Saya saja belum cukup, saya saja belum terpenuhi, saya saja juga belum bisa berbuat apa-apa. Justru, di saat engkau berkata demikian, maka belas kasihan yang engkau miliki itu tidak akan pernah keluar. Nah engkau bisa berbelas kasihan ketika engkau mau memulainya. Memulainya, bukan nanti, tapi sekarang. Belajar dengan apa yang menjadi teladan Kristus itu menjadi PR buat kita. Kenapa kita seringkali, oh Tuhan yang namanya belas kasihan itu, sesuatu yang buat saya, itu gak mungkin bisa saya lakukan, kan saya bukan Tuhan. Sudah-sudah, lihat Mother Teresa, dalam peristiwa bagaimana dia datang ke Kalputa pada saat itu, negara yang sedang berperang antar sukunya sendiri, ya mereka sedang dalam korang-korang dan kehancuran rumah sakit, tidak lagi menjadi rumah bagi orang sakit, tapi rumah yang sangat kacau. Tapi di situ, Tuhan di Mother Teresa sebagai seorang susu. Dia merawat lewat dirumah ke rumah, sudara. Di situ tangannya menjama mengobati. Dia tidak dapat upah. Bahkan uang yang disiapkan untuk makan selama ada di Kalputa. Habis, hanya untuk membeli obat bagi orang yang sedang menderita. Sudara-sudara, kok dia bisa? Kok dia mau melakukan? Ternyata orang yang bisa dipercaya Tuhan, adalah orang-orang yang bisa berbelas kasihan. Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, maka tidak ada yang namanya keselamatan. Coba kita lihat lagi, Matis 23, ayat 23. Matis pasal 23, ayat 23. Perhatikan baik-baik. Celakalah kamu, hai Taurat dan orang-orang parisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan cintan kembair. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, yang kamu abaikan yaitu, keadilan, dan belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabadan. Ini nasihatnya Yesus kepada mereka, mereka juga. Oh mereka yang terpenting disitu adalah keadilan, dan salah satu kata yang Tuhan sampaikan juga apa? Belas kasihan. Ternyata ini menjadi motonya Tuhan. Bilang sama-sama, motonya Tuhan adalah belas kasihan. Jadi saudara harus memiliki. Ini bukan sesuatu kelajaran baru. Berbelas kasihan adalah kita memiliki rasa care dengan orang lain, rasa peduli dengan orang lain, rasa ini menolong orang lain, itulah yang diajarkan Tuhan. Kemana Yesus berada di sebuah kota dengan kota yang lain, pekerjaan yang Yesus lakukan adalah menolong. Ya. Ada Bartholomius, sudah lihat. Kepada siapa lagi? Kepada Sakyus. Ya juga menolong. Jadi Tuhan tidak hanya main di kelas bawah, tapi juga main di kelas atas. Berbelas kasihan tidak hanya fokus pada orang-orang mislim terus-menerus. Orang kaya juga belum. Kita sebenarnya berpikir bahwa orang kaya sudah tidak perlu kasihan. Berbelas kasihan sudah tidak perlu bagi orang kaya. Siapa bilang? Soalnya lihat. Dulu kalau Sakyus tidak dicama Tuhan, maka harta-harta Sakyus tidak akan pernah keluar dari rumahnya. Tapi karena Yesus memiliki berbelas kasihan. Sakyus sudah mencari-cari siapa Yesus dan semua kita memberikan kesempatan untuk dia bisa melihat Yesus. Tapi satu saat dia naik pohon. Pada waktu dia naik pohon, itu kesempatan dia memiliki belas kasihan dari Tuhan. Dia mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Apa belas kasihan yang Sakyus? Dulu. Aku mau berlumpang di rumahmu. Soalnya apa yang dikatakan Sakyus? Ini lebih besar. Tuhan setengah harta aku akan kubelikan kepada orang-orang misku. Kembali siapa yang pernah aku. Parah mungkinnya dalam bahasa premanya parah. Maka aku kembali ke empat kasihan. Orang yang kaya. Jadi jangan berpikir bahwa yang dapat belas kasihan hanya orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya, orang-orang yang gak punya apa-apa. Ternyata orang kaya pun perlu belas kasihan. Belas kasihan ini bicara tentang kasih Kristus yang kita miliki. Kasih itu harus diorbitkan. Kasih itu harus disebar. Kasih itu harus dilakukan. Bukan disimpan. Saudara-saudara kasih itu bukan sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi kasih itu adalah perintah Tuhan. Bukan pilihan. Amin. Biar sama-sama kasih itu perintah. Bukan pilihan. Kasih itu perintah. Jadi orang Kristen yang memiliki kasih. Dan kasih itu adalah Allah. Kita harus praktekan. Amin. Biar sama-sama kamu harus praktekan. Itu yang pertama. Tentang belas kasihan. Yang kedua. Klik. Soalnya sudah baca di dalam ayat yang ke-6 B. Dan berkatalah. Siapa yang berkata? Putri Firaun. Tentulah ini baik orang Ibrani. Ini sesuatu yang buat saya. Sangat-sangat luar biasa dimiliki oleh Putri Firaun. Putri Firaun bukan putri yang bodoh. Yang tidak pernah tahu tentang aturan raja yang sedang berlangsung. Aturan raja adalah bunuh anak-anak bayi Ibrani. Betul? Tapi tidak lihat. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Dia tidak lihat itu bayi Imesir. Orang Mesir atau orang Ibrani. Yang ada adalah apa? Dia betul-betul ingin menolong. Kadang-kadang kita bilang. Hari ini kita akan bikin. Di sini gak ayah, gak ayah. Di sini. Saya takut disuruh abad terintimidasi. Hari ini kita mau bagi-bagi semakon. Kemana? Ke kampung muslim. Kampung Tangga. Jangan kampung muslim tangga. Cuma kita masih punya yang susah. Ini orang Ibrani. Reaksi orang Ibrani. Apakah dia langsung mengambil keputusan buang dan bakar dan kasih tahu tentara-tentara. Bunuh mereka dan habisi mereka. Tidak. Ini orang yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah memandang muka. Saudara-saudara ketika kita menolong kalau orang melihat kita, pandang kita, hanya melihat kita. Mungkin saudara akan tahu. Saya akan menolong hanya orang yang baik sama saya. Dan saya akan jad sama orang yang jad sama saya. Krisit dunia sudah seringkali pakai. Raffi Manto'a seringkali kata-kata, berjumlah kau beribadah kepada aku. Sedangkan yang kau ajarkan, kau yang melakukan adalah perintah-perintah manusia. Perintah Allah kamu akan terbaikkan. Di sini letaknya. Mati 71, bukan setiap orang yang berseru kepada aku. Tuhan, Tuhan yang akan masukkan kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan, Berhendak Bapak. Putih Fir'aun ini menjadi partnernya Yesus. Menjadi partnernya Allah. Dia menjadi partnernya Ruh Kudus. Saat dia lihat ini adalah bayi berani, dia tidak merespon yang negatif. Saudara-saudara jangan melihat musuh-musuh kita di luar sana yang tidak berseru. Suka dengan saudara, membenci saudara, dan saudara harus musuhi. Tidak. Kalau saudara-saudara sekali dibaca dalam kisah para rasul pasal sakit ke delapan, Katakan apa? Kalau Ruh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, keluarga. Terus ke mana lagi? Seluruh Yudhya. Sahabat, teman kita, bos kita. Terus yang terakhir apa? Sahabatnya. Sahabatnya siapa? Musuh, lawan, orang yang gak suka etap, orang yang gak peduli kita, orang yang benci kita loh. Itu sama dia. Berarti Putih Berlawan menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan. Karena dia tidak memandang muka. Dia tidak pandang bulu. Saudara tidak boleh hanya menolong orang yang baik sama saudara. Dan saudara tidak menolong orang yang jahat sama saudara. Baik ataupun jahat, saudara harus tolong. Mana amin ya? Amin. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan, engkau harus belajar dengan Putih Berlawan. Dia tidak memandang muka. Peduli amat dia dengan orang Ibrani pada saat itu yang satu ini. Peduli amat. Dia gak harus turun tangan. Ngapain juga dia kotorin tangannya untuk membela bangsa Ibrani yang jelas-jelas akan menentang bangsanya nanti. Itu yang sudah terpikirkan loh. Tetapi Putih Berlawan sedang dikuasai, kuasa Tuhan. Sedang dilindungi oleh kuasa Tuhan sehingga dia tahu ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Saudara lihat, kadang-kadang kita gak tahu kalau orang yang gak percaya sama Tuhan, juga-juga bisa dipercaya Tuhan untuk bikin kita berkomba. Satu kristi, satu kristiwa terjadi berada yang sangat melarang orang beragama Kristen, percaya kepada Kristen, malah dia beribadah. Ada sebuah gereja, dia yang dibawa kontan, bawa ilian dari ibadah. Dikerbok, datang pasukan banyak. Mereka sudah grendel ke pintu dan tidak ada yang bisa melalui satupun. Dia dipanggil kembalasinya. Kembalasinya kembalasinya siapa pemimpin gereja ini? Dia panjang ke depan, langsung dibawa ke depan. Sendiri, mati tidak lihat. Dia cuma tawarkan diri. Kalau kamu mau hidup, kamu harus keluarkan gereja ini, tinggalkan Yesus. Tapi kalau kamu pilih hidup, pilih mati, lagi selesai semuanya. Tinggal pilihkan dua, hidup atau mati. Kalau hidup dia tinggalkan Tuhan, kalau mati dia bela Tuhan. Dia pilih apa? Pendeta, pilih apa? Banyak orang tak bisa dipercaya. Banyak orang tak bisa dipercaya ketika gak ada orang. Betul kan? Sama istri dia apa-apa? Kamu ingin kami, dia. Kalau ada istri. Kalau gak ada istri, sanggap aja itu kami. Kadang-kadang orang bisa dipercaya kalau dilihat orang lagi sedang diperhatikan orang. Sudah-sudah, pendeta ini pilih hidup. Kan gak tahu jemaatnya. Tiba-tiba keluar dipanggilan majelis. Majelis, kamu pilih hidup waktu ini mati. Kalau pilih mati, pertahankan Yesusmu. Tapi kalau pilih hidup, kamu harus tinggalkan gereja ini, bubarkan gereja ini, dan tidak lagi jadi orang Kristen. Dia mau nanya, pendeta, gue gimana? Yang berapa? Pendeta, gue juga gak tahu. Oke, gitu. Panggil guru sekolah minggu yang suka kereak-kereak. Ispain, ya? Yesus, Pak. Hii. Dia banget, Pak. Hii. Sudah-sudah, itu guru sekolah minggu, Sudara. Di sini mana ada, men? Adekanku. Ya, Sudara-sudah, guru sekolah minggu yang suka kereak-kereak, tuh. Kelihatan di depan, di tengah-tengah surga. Kamu gak pak kerjanya? Guru sekolah. Pilih hidup atau mati. Perkataan yang sama. Dia gak tahu, Pak. Dia setuju ini. Kan, Uus kolam minggu harganan baik kalau ada pendeta-nya. Bisa juga, ya. Masalah lagi. Jadi, kalau ada pendeta-nya, dia oke banget. Kalau gak ada pendeta-nya, ngumpet-ngumpet, wah. Gak tahu deh. Tapi itulah kabar. Sudah tahu. Guru sekolah minggu juga sama kayak dua orang tadi. Dia hidup. Tinggal keragian anak sekolah minggu, sisanya. Karena dia random, Sudara. Dipilih random. Ternyata siapa? Anak sekolah minggu sedang melompat kita. Sama pejab saya. Dibiru apa? Om, tembak saya, Om. Saya kira Yesus. Tidak tahu, misalnya liat anak sekolah minggu itu begitu. Nangis. Dulu dia jurur Kristen. Maka banyak orang-orang yang berlain jajah. Sebenarnya dia jurur Kristen. Karena dia tungguin orang Kristen bener. Tungguin orang Kristen berubah. Jadi dia liat orang Kristen gak pernah berubah. Dia jahat lagi. Soalnya jangan kayak gitu loh. Bila diri kan, aku jangan kayak gitu loh. Terus sekarang ke gereja. Terus 10 tahun lagi jadi bandit. Pantik pandemangan baru kacau deh. Bener, berapa banyak orang yang jahat. Soalnya tahu, Adolf Hitler itu lu Kristen atau komunis? Ayo saya tanya, Adolf Hitler. Kristen. Tapi karena liat, bapaknya jahat. Bapaknya sering mukulin. Bapaknya gak punya hati. Emaknya diinjek-injek. Adolf Hitler langsung berpikir, ngapain gue jadi orang Kristen kalau orang Kristen bener kayak gitu? Salah, Pak. Kalau Kristen itu liat orang. Salah besar. Kristen itu liat Yesus. Cemah pademangan ini gak boleh liat pendeta apagi liat saya yang ganteng emang. Liat saya. Jangan. Kalau sudah cuma liat saya, sayang banget iman kamu, iman keselamatan kita hari ini. Percaya. Betul? Kalau saya mengecewakan, soalnya itu kecewa gak? Itu pasti. Kalau saya di luar gak bener, misalnya pendeta jual kawin lagi. Sakit gak, saudara? Sakit. Kenapa? Karena kalau iman saudara sama saya, lebih baik iman saudara taruh sama. Yesus. Yesus, kita panggang mengecewakan. Mana terutamanya. Yesus. Dan jangan mengecewakan juga suami yang mengecewakan kita ke gereja dulu. Lu tuh mengecewakan ke gereja dulu. Yesus. Mana lu sendiri sekarang? Bembek. Kalau iman percaya kita taruh kepada suami atau taruh kepada istri, soalnya itu pasti kecewa. Kecewa. Pakai pacar. Lu kan yang beli buku-buku ke gereja sama kami praktis, lu sekarang gak jadiin gua lu. Lu punya yang lain lu. Kamprek lu. Ini jempol. Sudah-sudah. Jangan pernah taruh percaya kita sama orang lain. Jangan deh. Pendeta besar di kejamanan. Karena saudara cuma berakhir ke... Kecewa. Lagi-lagi itu jadinya gini para suami kalau kecewa. Lagi-lagi ya, suami-suami itu kalau kecewa lagi kecewa. Itu saya. Saya percaya hari ini, saudara menjadi orang yang tetap percaya sama yang di atas. Walau gak baik, tetap percaya. Walaupun dalam gelombang, tetap. Walau disakiti, tetap. Walau saudara mungkin waktu nantar gak ada berdonat, saudara tetap. Jangan terpilih untuk muntabel. Amin. Mundur teratur tanpa berita. Orang yang kecewa kan lama-lama muntabel. Pelan-pelan. Bro, kemana? Atau sibuk? Kami berdepan-depan gereja lagi. Bro, kemana? Nanti ada cara ini. Itu ciri-ciri orang yang muntabel. Mundur tapi malu-malu. Sudah-sudah dimana sudah punya gereja. Sudah gak pernah mendapatkan gereja yang pas. Dan sudah. Pasti. Kalau yang gereja yang pas, itu cuma di atas lagi. Gereja di dunia gak ada yang bikin kita pas. Justru di sini kita sedang di? Di? Proses. Muka suka lihat. Muka-mukanya. Siapa yang belum pengen datang lagi sekarang gak datang lagi? Dia lagi di proses. Tapi kadang-kadang dia selalu bilang ini. Akhirnya gue gak cocok deh. Gereja dia. Enak, maka aja lu gereja gak cocok. Lu bikin makanan kuyung, hai, dan cocok, dan lain-lain. Gereja itu bukan makanan yang harus dicocok-cocok. Gereja itu adalah kehidupan. Amin. Yang ajarin kita. Bukan nyocok-nyocokkan sama hati kita. Emang lu siapa nyocok-cocokin Tuhan? Berani-beraninya Tuhan dicocok-cocokin dengan kita. Ada juga kita yang nyocokin Tuhan. Amin. Dengan sombong loh. Manusia, aduh, sudara. Coba lihat Tuhan tuh bisa percaya dengan bumi itu kenapa? Itu sangat luar biasa loh. Kita cuma pilihan Tuhan. Betul gak? Kalau pilihan tuh, lima di antara satu. Atas satu di antara lima. Lima di antara satu. Sudara itu pilihan Tuhan loh. Nih sudara ada merek nih. Tas nih. Tas apa? Channel apa lagi? Luh putong apa lagi? Hermes. Semuanya. Kutas sudara. Sudara pilihan yang mana? Pasti yang paling mahal kan? Tuhan pun demikian. Dia itu pilih sudara. Sudara kagak di lauk. Tuhan itu pilih sudara. Kagak di lauk. Dia makin kenal. Lu tuh kagak di lauk. Gitu kan? Kalau di lauk tuh begini. Bagus untuk oki-okian. Jelek. Yaudah suek. Tapi Tuhan gak kayak gitu. Tuhan pilih sudara. Bahkan dia mengenal nama. Dia tahu nama. Amin. Kalau putri firaun pada waktu itu dia bisa punya hati. Ini orang Ibrani. Jelas sudara. Kesempatan dia menghabisi Musa. Mudah gak? Mudah. Kesempatan dia lapor sama bapaknya. Kalau ada bayi berani yang disembunyikan. Mudah gak? Mudah. Tapi inilah yang dimiliki orang yang bisa dipercaya. Dia bisa tahu. Ini dia tahu kenapa. Kan dia tidak pernah memandang muka. Galatia 2 yang terkenal. Baca kenapa? Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu. Bagaimana kedudukan mereka dahulu. Itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimana juga. Mereka yang terpandang itu. Tidak memaksakan sesuatu yang lain. Gepadaku. Tidak memaksakan yang lain. Gepadaku. Saudara-saudara kita bisa tahu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini bukan menjadi halangan dari tangan. Bagi Putri Fir'aun. Untuk menentukan. Memilih. Dan dia memastikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga. Saudara. Klik. Ayat yang ketujuh dan ketelapan. Coba kita baca. Ayat tujuh dan delapan. Lalu bertanya lah kakak anak itu kepada Putri Fir'aun. Agar bu panggilkah bagi Tuan Putri. Seorang inang penyusul dari perempuan Ibrani. Untuk menyusulkan bayi itu. Bagi Tuan Putri. Saud Putri Fir'aun. Kepadanya apa? Baiklah. Lalu pergilah dari itu. Memanggil ibu bayi itu. Orang yang bisa dipercaya Tuan adalah orang yang tepat wakil mengambil keputusan. Dia tahu. Dia kenal. Kita kadang-kadang Tuhan ini aku utus dia. Ini aku utus dia aja Tuhan. Saya mengambil. Berbanyak kita mengambil keputusan yang samar-samar. Keragu-raguan seringkali membuat kita gak bisa dipercaya. Saudara mau gak kalau tektik barang yang orang yang ngomongnya haung-haung-haung. Mau gak saudara? Saudara mikir pula. Saudara takut. Kalau barang itu bisa-bisa bukannya nyaman tapi hilang. Tapi Putri Fir'aun. Dia kata kenapa? Baiklah. Sesuatu yang tidak komentator lagi. Jelas-jelas sebenarnya dia kalau selidiki secara apa itu? Diktektif yang konan. Diktektif konan kalau diturunkan pada saat itu. Dia tahu. Loh. Kamu tadi kan yang bersama dengan apa ini buk-buk itu kan buk yang pandan ini kamu yang bawa kan kamu dari tadi dari ujung kamu yang bawa kan ini pasti kamu ada sekongkol ya dan sekarang kamu nawari inap penyusuh itu sebenarnya ibumu sendiri ya kalau diktektif konan indah tempat ketebak. Tetapi puasa Tuhan untuk bisku. Itulah cara Tuhan. Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Mujijatnya Disediakan bagiku Ku diangkat Baiklah Lalu anak itu Hanjir ibunya Anak itu Saudara-saudara ini satu peristiwa yang luar biasa Kadang-kadang kita bisa enggak mengambil keputusan yang salah? Bisa Pernahkah kita mengambil keputusan yang enggak benar? Pernah Waktu Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwee Tetapi dia pergi ke Tarsis Mengambil keputusan yang salah pada saat itu Dia cuma berpikir untuk dirinya sendiri Akhirnya Yunus mengalami Penderita Saudara-saudara Waktu mengambil keputusan Seorang yang bernama Barak Itu juga menjadi satu persoalan yang luar biasa Saudara Ya Bagaimana Barak pada waktu Dilih bilang gini Kalau kamu pergi Aku pergi Kalau kamu perang Kamu Aku juga ikut perang Saudara-saudara Barak harus ngomong dia gitu Kenapa? Karena dia ngomong sama siapa? Cewek Dia ngomong sama cewek Siapa dia? Diburang Seharusnya dia panglimah Enggak boleh kayak gitu dong Dia mengambil keputusan Dia bilang Kalau kamu pergi Aku perang Kalau kamu perang Aku itu perang Harusnya dia Yang jadi general kan dia Yang di pemimpinan Barak pada waktu itu Kenapa harus diburang Ini pengambil keputusan Yang kadang-kadang gak beres Saudara Mengambil keputusan Yang salah Samuel juga pernah mengalami Kesalahan Saudara Waktu dia lihat Eliab Dia bilang apa? Inilah raja yang terpilih Inilah raja yang cakap Inilah yang dipilih Tuhan Lalu Tuhan bilang apa? Masa meresal Dengan misal Tuhan tidak lihat Perubah Tapi Tuhan lihat Memamai keputusan yang salah juga Si Samuel Sudara 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 Tapi tidak untuk Putri Viral Kata-kata Putri Viral Cuma bilang Baiklah Satu proses yang Tuhan Mendapat kita Kalau kita membuka hati Kadang-kadang Kalau kita gak buka hati Alasan yang banyak Berapa banyak Sudara seringkali Banyak alasan Bilang di kanan Berapa banyak Kamu punya alasan Kadang-kadang Tuhan Suruhnya satu Tapi alasannya Kamu seribu Sehingga Kau menjadikan Seribu satu Macam Alasan Karena ikut tambahin lagi Sudah seribu Banyak Ditambah lagi Disini tidak ada Amin Tidak ada beda Nah inilah yang seringkali Kalau Pak Gembala Sudah suruh Sudara menjadi pelayan Tuhan Sudara Alu 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 Seringkali cari alasan Untuk tidak jadi Apa? Tidak jadi apa? Tidak jadi pemerja Sudara Ditunjuk sama Gembala Nanti Jadi ini ya Aduh Pak Jangan saya dong Pak Ikut doa ya Aduh jangan Pak Ini hari Sabtu Ini jam 5 Kita musuh jalan ya Kita muka sentul Aduh Pak Aduh Pak Aduh Pak Kenapa sih Nggak jadi jaman Waktu Gembala Ataupun Kita kumpul ya Nanti jam 4 Kita berangkat jam 5 Kita berangkat ke sentul ya Baiklah Aduh halelinya Satu masuk Bukam Susah ya Bu Ya Oh capek Oh capek Tapi Bu Kecaprian dia Itu cukup sabar Kenapa? Cap itu sabar Sabar Tapi ini lo yang dipentingkan Kenapa Putri Fir'aun Dia tak bilang Oh bayarannya berapa ya Oh nanti Kapan dia Oh enggak Dia cuma bilang baik Kalau orang ngomong baik Itu semua proses diangkat tanggung Baiklah Hanya lagi Bu Ongkosnya Besok kita mau makan-makanan ya Ya Bu Nanti sebaik-baik Misalnya Danyanya Kadang-kadang baiknya Baiknya kita Pakai embel-embel Itu Jumat-jumatnya cengkarin Di sini Pak Gak ada Amin Pak Gak ada Tapi inilah yang harus kita perbaiki Kenapa kita tak bisa percaya Tuhan Karena kalau bilang Tuhan Tuhan terlalu repot Masih kita Mau yang banyak Kalau cari jodoh Kamu sama dia ya Tapi Dilihat dulu Bomba gudu kebetnya Bukanya Ada suatu suatu Tidak nih Soalan Perempuan Lali selalu cuci piring Di sebuah sungai Tiba-tiba Ada seekor ikan mas kopi Yang ngecepit batu Ya Ngecepit batu Terus Seorang tahu Pertanyaan nih Ikan mas kopi Yang ngomong Namanya siapa Ya Kipe Ipe Ipe Lipu dia kena nama Kue ya Ipe Tolong dong P Lepasin kue Ini maklum Ada di bayu orang Jadi mau nipi Tapi Tapi Jangan ngelepas gitu doang dong Kenapa Saya mau minta Ada permintaan Kenapa Ipe tahu Kalau ikan bisa ngomong Ternyata ikan itu Perliasa Bener ya Ajaik dong Ikan mas kopi Bisa ngomong Lalu Ipe bilang apa Gue lepasin lo ya Tapi jangan lupa Lo cantik lo mau gue Ya Namanya ikan kebayuan Dia kayak gitu ngomong Lepas dia Maksudnya bilang Apa yang lo mau minggu deh Gue kasih lo tige deh Dia bilang Oke deh Terus Ipe bilang Gue Cantik Katanya Oh gampang Benk Lo gue bikin cantik Tapi laki lo Sepuluh kali ganteng Gue cantik Laki gue Sepuluh Kali ganteng Karena Gue ambil aku ini Kasih gue Berat-berat cantik Di rumah Laki gue ganteng Gue kan miskin nih Malu Dung-dung Kakak tetap Miskin Nggak punya apa-apa Oke Kasih gue kaya katanya Dikasih lagi Ingat lo pe Lo kaya Laki lo Sepuluh kali lebih kaya Apa pede Dia bilang Ah Nggak apa-apa Artinya gue-gue juga Kalau jereh juga Kasih gue Ngomong paksa Yang ketiga nih Laki pe Lo mesti mikir lo pe Apa yang terakhir Gini deh Kasih air Serangan jantung Bener Kasih Serangan jantung Sekali aja Tapi lakinya Sering kali Waktu kita memberi Kita mau melakukan Sebenarnya ada Selalu ada efek untung Buat kita Itu namanya Kelayangan Kalau kamu Melayangi Ada efek untungnya Bukan berkat lo Untungnya Berarti kita ada salah Melayangi Itu Dari sinas utara Ya Dari mata turun ke Hati Dan hati turun pada Berbuatan Jadi kalau misalnya ada Minggu depan Ada makan bersama-sama Semuanya Angkat tangan Bawa Amin Saya kalau di Padang Makan nasi Padang Bagaimana dihitung Itu Itu Baikin Biasa Capek Gitu Jadi makan Nasi Padang Nasi Bagaimana dihitung Baik banget Untuk Haleluya Mari kita coba Lihat Di dalam Yaakobus 1 Ayat 6-7 Yaakobus Pasal 1 Ayat 6-7 Bisa buka Hendaklah ia Memintanya Dalam iman Dan sama sekali Jangan Bimbang Sebab orang yang Bimbang sama Dengan gelombang laut Yang diombang Ambilkan Dia Kemari Oleh Oleh yang demikian Janganlah mengira bahwa Ia akan menerima Sesuatu Jadi kalau kamu Gak Tepat Untuk Melakukan Tugas panggilan Dengan cekatan Dengan cepat Merespon Dengan sungguh Gak punya Exxon Kayak ini Banyak orang Krisen kadang-kadang Gak punya exxon Oh Pak Kita punya exxon Kita harus Punya sesuatu Bagi Tuhan Amin Karena hidup yang Kau telah terima Itu adalah hidup Yang diberkati Jangan siasat Hidup Disitu kata kenapa Orang yang demikian Janganlah mengira Bahwa ia akan menerima Sesuatu Kalau orang itu Suka Raku Jadi kalau diajak apa Dikumpulin apa Disuruh bikin ini Bikin itu Biar apa Baiklah Amin Jangan pakai embelingnya Misalnya Saya tes nih Saya tes dulu Kalau kita nanti Ada doa Malam Doa semalam Suntuk Apakah sudah mau hadir Baiklah 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 Bukan untuk catat Kalau nanti kita ada akhir Mau pasca Kita mau kumpulin makanan Dan kita makan sama-sama Saudara siap Baiklah 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 Kalau yang biasanya gini Kalau kita jalan-jalan semuanya Gratis Tapi di firman Tuhan Bukan apa Orang yang demikian Janganlah mengira Kalau dia udah diberkati Tuhan Sebenarnya apa Ia Sebenarnya Tuhan berarti kebaik Tugas kita bukan tunggu lagi diberkati Makanya kalau ke gereja itu Bukan untuk diberkati Salah ya Salah ya Ke gereja itu Bukan untuk diberkati Ke gereja itu Mengucap syukur Untuk berkat yang sudah di Berkati Jangan salah loh Eh kalau gak gereja Gak diberkati loh Salah Makanya banyak orang Seringan kita takut-takutin Yang salah Jadi salah-salah terus Lu gak gereja Lu gak diberkati Tuhan lu Salah sebenarnya Ke gereja itu Mengucap syukur Kan satu minggu Udah dikasih peng'an Diberkati Tuhan Ya kan Berkatnya sudah Udah luar biasa Yang awalnya Cia kalio Cia belio Udah tak ada Semua Tuhan gak jaga Cukupin Amin Kita tahanan sama Tuhan Kasih berkat Kasih peng'an sama kita Ya Yang cewek dikasih peng'an Ya Yang cowok dikasih Yang cowok dikasih Han-han Yang terakhir Saudara Ayat 10 Ayat 10 Apa dikatakan disini Ketika Apa dikatakan sama-sama Anak itu telah Besar Dibawahnya Kepada putri Menelahun Yang mengengkarnya Menjadi anaknya Dan menamanya Yang katanya Tadi yang pertama Tadi yang pertama pak Lupa Yang pertama lupa Yang kedua Kelupaan Yang ketiga Kelupa Yang keempat Mari kita lupakan Semua Tidak banget Saudara Tapi tenang Saudara Saya sudah minta izin Kalau saudara lupa Saya akan mengulangi dari awal Yang keempat Tadi yang keempat Adalah Memberi pengaruh Berbanyak orang Bersia gak memberi pengaruhnya Kalah Misalnya nih Saya berani Sudah sering saya Sudah Karena saya memang Sudah gembara Jemaat saya Ada yang taruh Di peti mati Buah-buahan Pakai salib Tapi pakai Buah-buahan Semuanya Buah naga Buah Apaan Buah yang Sem-sem-sem itu Melon Gede-gedes Mangka Gede-gedes Terus dia foto Dia kasih di-share Di grup Saya Udah kasih tetangga aja Cuma Ntar kalau udah selesai Dia gak Potohin lagi Dia putuh lagi Pak Pak Sudah Badan lagi Oh iya bagus Sudara Harus beri pengaruh Sudah kadang-kadang Gak enak mati Apa-apalah Gua Terakhir ini Dia gak ngerti Terus Sudara Berapa banyak Sudara Main Main apa Main Amat Orang Orang Kristus Harus beri pengaruh Musa Kalau bukan pengaruh Putri Raun Itu udah dipungu Ditangkap Sudara Jelas-jelas Dia orang Ibrani kok Masuk Masuk kemana Masuk ke istana Itu gak sembarangan Sudara Tetapi pengaruh Putri Raun Mengizinkan dia Belajar ilmu perang Belajar dia tinggal Belajar dia di istana Itu sesuatu Pengaruh yang Luar biasa Kenapa orang Kristus Ke gereja Bertahun-tahun Tetapi dalam keluarga Gak pernah Mereka pengaruh Orang Kristus Pribada bertahun-tahun Tapi gak pernah Berpengaruh Dalam kehidupan Pribadinya Bener kok Kita gak punya pengaruh Tetap aja Kita gak ada Beda dengan dunia ini Bahkan menjadi seru Serupa Harusnya kita berbeda Tapi kita serupa Apa yang kita ngomong Gak ada bedanya Pelayanan-pelayanan Tapi kehidupannya kacau Ini gak ada pengaruh Sudara-sudara Orang Kristus Harus memberi pengaruh Putri Vilaun Mesti dipercaya Tuhan Dia beri pengaruh Sudara Waktu dewasanya Musa Musa di Cingga Masuk istana Kalau bukan Ikuti Vilaun Habis Waktu itu Ada yang benci Musa kan Siap kan Ramses Ramses itu Udah benci Musa Yang botak itu Sudara Bener Ya maaf ya Sebenarnya Kalau benci botak Ya kalau pas benar Ada yang botak Dia maru Apa yang ngomong-ngomong Gue ciro Ini marah itu Mangil ciro Sudara-sudara Berantuan 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 Bapak ada yang botak Coba ada yang botak Gak pulang Tapi inilah Yang sepenting Seorang yang memberikan Pengaruh Terpengaruh Yang buat biasa Kristus harus Memberi pengaruh Amen Tuhan mau memberikan Berikan kita sebagai Orang yang berpengaruh Di orang yang Nggak percaya sama Tuhan Tampak kerjaan kita Yang mungkin banyak orang-orang Yang tidak seagama dengan kita Berikan pengaruh Lakukan yang terbaik Cara-bicara kita Kehadapan kita Itu penting Jangan kita Karena hanya baik Memiliki integritas Hanya di dalam gereja Ketika keluar Kita dituntut Bu Di luar kita ditungguin Loh Ya orang gereja Gimana di luar Makanya orang sering banget Kalau datang di depan gereja Sudah terlaku Karena banyak memiliki pengaruh Biasanya nggak baik Coba hari gereja Mas semua Dia tawarin Mau nggak Mau nggak Coba kalau bukan Hari gereja Nggak ada Tawarin Sudah sendiri Tapi sudah Sudah di sini Sudah punya pengaruh Gensi Anak raja Masa dia Amin Amin Saya waktu sinjir Semua orang lewat Desea kasih Temu tangan perjalanan Sudah kasih Semuanya Coba pinter-pinter Tauin kalau udah pinter-pinter Praktiknya juga penting Amin Yang berikutnya Klik Baru setahun saya tinggal Sudah pinter Kita bersama-sama Satu, dua, tiga Orang pisan Terus di akhir Supaya Supaya dapat Dipercayakan oleh Tuhan Kedewasaan seorang Tidak pernah datang Otomatis Semua harus melalui Proses panjang Ikuti saja Selamat malam Dekat Tuhan Kami tahu Betapa sulit Betapa susah Dalam Waktu kami mengambil Pribadi yang bisa dipercaya Tapi kami tahu Di dalam firman Tuhan Versa 1.37 Bagi Tuhan Tidak ada Kami mau Tuhan Pimpinan Begini dengan penyertaan Tuhan yang selalu ada Dan hadir Mengubah kami Tuhan Mendidik kami Mengajar kami Kesulitan kami adalah Kami mau berubah Sebenarnya Bagi kami Untuk berubah Itu mudah Yang paling sulit adalah Mau gak mengikuti Proses Waktu kita Mau dipercaya Tuhan Hidupmu harus memiliki Belas kasihan Engkau harus menjadi Pribadi yang memiliki Belas kasihan Engkau harus Tidak memandang Muka Engkau tidak harus Memandang bulu Dan waktu Engkau mengambil Keputusan itu Sangat tepat Waktunya Dan engkau juga Harus memberikan Pengaruh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus Semusim Berlalu Dan berlangsung Di haramu Kasih Dan segi Mari kita Berlalu Sama-sama Sama-sama Lebih luas Lebih luas Dari Sama Kebaikan Bapak Takkan Kami Lebih luas Lebih luas Dari Bapak Bapak Takkan Atas Kasih Bapak 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 Waktu Esther Datang Kepada Asweros Itu Kejadian Sangat-sangat Berbahaya Sekali Dia memberi Pengaruh Kepada Asweros Untuk Membatalkan Usaha Untuk Membunuh Orang-orang Yahudi Pada saat itu Seorang Budak Datang Kepada Seorang Naaman Dia membuat Pengaruh Datang Kepada Elisa Karena Elisa Bisa Menyembuhkan Lalu Yang dilapon Naaman Dia pergi Untuk Menerima Kesembuhan Tapi ada Juga Ketika Simpson Dipengaruh Oleh Delilah Kehidupannya Jadi hancur Proses Tuhan Itu gagal Kenapa Karena pengaruh Yang salah Saudara Bisa bener Bisa salah Itu pilihan Amen Tapi kalau Pilih Yesus Enggak ada Salahnya Ketika Amen Kalau Pilih Enggak Pasti Salah Sampai 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 Terima kasih telah menonton